Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Well, sudah sekian lama, admin gak pernah membahas manga My Hero Academia lagi Nah karena itu, kali ini kita akan breakdown manga My Hero Academia Chapter 312 Tapi silu melanjut, subscribe dulu channel ini, biar admin makin semangat buat kontennya Oke minasan, let's talk about this Chapter dibuka dengan memperlihatkan flashback obrolan antara Hawks dengan Deku Hawks mengatakan bahwa Deku tidak perlu begitu khawatir dengan tangan ayah kabur Kecuali seorang wanita yang bernama Lady Nagan Lady Nagan adalah wanita Mr. Hughes yang sempat muncul ketika penjara tertarus di Bobol Dia dulunya adalah supervisor di komisi hero sekaligus senpainya Hawks Quicknya adalah rifle dimana dia bisa mengeluarkan sniper dari bagian siku tangannya Deku yang langsung mengetahui bahwa lawannya adalah orang yang berbahaya Langsung mencoba untuk kabur Walaupun dengan denyer sense yang sudah aktif Deku tetap terkena tembakan dari Lady Nagan Karena tidak punya cukup waktu untuk menghindar Panel kemudian beralih ke adegan dimana snap sensei mengungkap Bahwa kemampuan Lady Nagan lebih baik dari dirinya Dimana Lady Nagan bisa menembak dengan jarak jangkauan 30 meter Dan dia bisa membuat peluru apapun menggunakan rambutnya Snap mengatakan semua orang yang memiliki kuik jangkauan panjang termasuk dirinya iri dengan Lady Nagan Di sisi lain kita diperlihatkan Hooper Hall yang dibawa bersama Lady Nagan Dia mengalami stres berat dan menjadi sad boy Dia hanya mengatakan bos atau ayah secara bulan-bulan Lady Nagan kemudian mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan All for One Dimana dia diberi perintah khusus untuk membawakan seorang anak yang akan keluar dari UA kepadanya Dia awalnya menolak karena tahanan lain hanya diberi perintah untuk mengacau saja Sedangkan dia diberi perintah yang sulit Setelah berhasil meyakinkan Lady Nagan All for One lalu membuat kontrak dan memberinya quick airwalk Quick yang membuatnya bisa berjalan di udara Chapter kemudian ditutup dengan Lady Nagan yang berjalan di udara Nah ada beberapa fakta menarik yang All mendapatkan dari chapter kali ini Berikut ada beberapa diantaranya Fakta menarik yang pertama Kengerian kemampuan Lady Nagan Seorang pahlawan pro sekelas SNAP saja iri dengan kemampuan dari Lady Nagan ini Jangkauan tembakan sejauh 3 km Dan dengan daya rusak yang bahkan bisa merusak Midgaun Light milik Deku Kecepatan menembaknya bahkan membuat Deku tidak memiliki banyak waktu untuk menghindari tembakannya Ditambah kini dia memiliki quick airwalk yang diberikan oleh All for One Yang membuatnya bisa lebih leluasa mengecat targetnya dari udara Nah bisakah Deku menghadapinya? Well kita lihat saja nanti di chapter selanjutnya Fakta menarik yang kedua Kenapa Lady Nagan menghianati komisi kepala lawanan Lady Nagan adalah mantan hero yang kuat Dan diakui memiliki kemampuan yang bukan main-main Bahkan dikatakan sebelumnya dia juga mengincar All for One Lalu kenapa dia berubah dan berianat? Bahkan All for One memunjuk Lady Nagan untuk kerjasama menggunakan alasan tersebut Dimana dia mengatakan jika Deku dibiarkan Maka kejatuhan masyarakat pro hero yang Lady Nagan dambakan tidak akan pernah terwujud Sepertinya dia berianat karena kemungkinan dia kecewa dengan sistem kepala lawanan Dan menganggap adanya pahlawan palsu sama seperti ideologi milik Sten dulu Guna menurut kalian? Fakta menarik yang ketiga Kenapa Lady Nagan mengajak Operhold? Sebelumnya banyak yang mengira Lady Nagan berada di pihak Deku Dan dia berusaha mempertemukan Deku dengan Operhold di chapter 312 ini Tapi itu sudah terbantakan sekarang Di chapter ini Lady Nagan mengungkap dia akan memanfaatkan Operhold Tapi bisa apa Operholdnya sekarang? Dia sudah kehilangan lengan dan gak bisa menggunakan kuiknya lagi Ditambah dia sekarang dipresi berat dan menjadi seorang sideboy Fakta menarik yang keempat Deku masuk berangkap All for One? Kita tahu Deku meninggalkan UA Karena untuk menghindari bentrokan yang melibatkan teman-temannya lagi Dan dia bergerak sendiri untuk mencari keberdekasi Geraki dan All for One Bersama dengan top 3 hero dan All Might Tapi di chapter ini diungkap All for One sudah tahu jika Deku akan keluar dari UA Dan akan team up dengan top 3 plus All Might Nah apakah ini berarti Deku dan yang lainnya justru bergerak sesuai dengan skenario milik All for One? Apakah mereka masuk jebakan All for One? Well, itulah tadi breakdown manga My Hero Academia chapter 312 Nah jika kalian ada pendapat atau menemukan fakta menarik lainnya Silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk follow Instagram 2 ini untuk mendapatkan update terbaru Dan akhir kata, stay safe everyone And see you next time Terima kasih telah menonton